Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kisah Sabar dan Mengeluh Pada suatu hari Abul Hasan pergi ke Baitul Haram ketika tawaf tiba-tiba dia melihat seorang perempuan cantik yang wajahnya begitu bersinar dan berseri demi Allah aku belum pernah melihat perempuan secantik itu dan wajahnya selalu terlihat gembira apakah perempuan itu tidak pernah bersusah dan bersedih hati kata Abul Hasan perempuan itu mendengar apa yang diucapkan Abul Hasan lalu dia bertanya apa yang kau katakan saudaraku tanya perempuan itu demi Allah aku selalu terberinggu oleh perasaan sedih dan duka karena kerisauan tidak ada seorang pun yang mau peduli dengan apa yang aku rasakan ini lanjutnya persoalan apa yang membuatmu risau tanya Abul Hasan aku memiliki dua orang anak yang sudah dapat bermain sendiri dan satu lagi yang masih kesusui suatu hari suamiku sedang menyembelih kambing korban ketika aku bangun untuk membuat makanan tiba-tiba anak pertama aku berkata kepada adiknya hai adikku maukah aku tunjukkan kepadamu bagaimana ayah menyembelih kambing ya aku mau jawab adiknya sang kakak lalu menyuruh adiknya berbaring dan kemudian menyembelih leher adiknya perempuan itu bercerita lalu apa yang terjadi Abul Hasan ingin tahu sang kakak ketakutan melihat darah yang keluar dari leher adiknya dia kemudian lari ke atas bukit nahas baginya karena dia dimengsa oleh binatang buas ayahnya kemudian mencari anaknya hingga dia pun mati terjatuh di tebing tinggi dan ketika aku letakkan bayiku untuk mencari suamiku tiba-tiba bayiku merangkap menuju periuk yang berisi air panas ditariknya periuk itu dan tumpahlah air panas menyeram tubuhnya hingga melepuh seluruh kulit badannya kejadian itu terdengar oleh anakku yang telah menikah dan tinggal di daerah lain ia pun jatuh dan pingsan hingga menemui ajalnya kini aku tinggal sebatang kara Abul Hasan tertegun mendengar cerita si perempuan cantik itu bagaimana kau dapat bersabar menghadapi semua musibah hebat itu tanyanya kemudian tak seorang pun dapat akan membedakan antara sabar dan mengeluh melainkan dia menemukan diantara keduanya dan menemukan jalan yang berbeda ada pun sabar dan memperbaikinya maka hal itu baik dan terpuji akibatnya ada pun menyeluh maka dia tidak mendapatkan ganti atau sia-sia belaka jawab perempuan itu kesabaran harus dimiliki setiap orang ketika menerima musibah dan cobaan dari Allah SWT karena Allah akan mengganti kesabarannya di dunia dengan menjadi kekasihnya dan ketika di akhirat akan menggantikannya dengan surga Wassalamualaikum